Welcome to Throw My Life Indonesia Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi gak subscribe Sekarang yuk pencet tombol subscribe Iya tombol yang merah itu Dan juga tekan loncengnya Terima kasih atas partisipasinya Karena lonceng anda bahagia kami OPP memiliki nama asli Robby Ia merupakan seorang youtuber gaming yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1996 Robby merupakan seorang anak tunggal Masa kecil yang ia lewati terbilang cukup menyedihkan dan membuatnya terpukul OPP terlahir dari keluarga yang broken home Ia pun harus rela dibesarkan oleh sang nenek sejak kecil Sewaktu masih sekolah dahulu OPP kecil merupakan anak yang sulit bangun tidur untuk berangkat sekolah Sang nenek harus menjauarnya terlebih dahulu Bahkan jika ia terpaksa mandi OPP pun ikut membawa serta bantalnya ke kamar mandi hingga basah kuyuk Robby menceritakan bahwa dirinya tidak tamat SMP dan hanya sampai kelas 2 saja Ia pun akhirnya mengambil paket demi meneruskan pendidikannya ke tingkat SMA Namun akhirnya ia juga harus putus sekolah ketika duduk di kelas 1 Ia pun kembali mengambil paket Akibatnya Robby tidak memiliki ijazah SMP maupun SMA Tubuh menjadi pribadi yang pendiam dan pemalu Membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game Robby memang menyukai game sejak kecil Game pertama yang ia mainkan adalah Harvest Moon di PS1 Kemudian ia bermain Smackdown yang saat itu memang sedang hits Hingga akhirnya ia berlanjut untuk bermain di warnet Ketika di warnet ia pun mencoba permainan CSGO dan Point Blank Dari sinilah kemampuannya bermain game semakin terasa Menginjak umur 15 tahun Obi memutuskan untuk kabur dari rumah Ia kemudian tidur dan tinggal di warnet 24 jam Obi kebagian tugas bersih-bersih di warnet tersebut Lewat warnet inilah menjadi awal pertemuannya dengan Erico Lim Kala itu Obi kehilangan handphone ketika ia tertidur Dan kemudian menuduh Erico sebagai pelaku pencurinya Tak disangka berawal dari tuduhan itu Keduanya menjadi teman akrab Hingga perlahan mereka membentuk tim Point Blank bersama Dan mengikuti kejuaraan Kerasnya kehidupan membuat Obi pernah mencoba Berbagai macam pekerjaan hanya demi bertahan hidup Mulai dari bersih-bersih mobil sekaligus mencucinya di bom bensin Bekerja di Coca-Cola sebagai sales promotion boys Dan menawarkannya dari warung ke warung Dari sinilah ia dan Erico kemudian berpisah Erico pulang ke kosnya Sementara Obi pulang kembali ke rumahnya Kala itu Erico mulai aktif menjadi seorang YouTuber Sementara Obi menjadi driver Gojek Sempat menjalannya selama satu tahun Obi kemudian memutuskan untuk tidak lagi menjadi driver Gojek Menurut Obi sudah semakin sulit mendapatkan jumlah uang yang ia inginkan Namun berkat penghasilannya dari Gojek Ia berhasil membeli sebuah sepeda motor dengan cara kredit Setelah itu Obi yang kemar mengutakkan tik HP Mencoba keahliannya dengan membuka jasa servis software HP Berkat kemahirannya tersebut Obi banyak mendapatkan pelanggan dari para driver Gojek Yang hendak memutulkan HPnya Di titik inilah Obi berhasil mendapatkan pendapatan yang besar Bahkan lebih besar dari pendapatan pekerjaan sebelumnya Namun servis HP yang cukup menghasilkan ini Rupanya tidak disenangi oleh salah seorang keluarganya Dan membuat iri akan keberhasilannya mendapatkan penghasilan yang cukup Tentu saja hal ini membuat Obi tidak nyaman Dan memilih untuk merambah ke dunia YouTube pada Februari 2018 Pada awalnya ia memberikan nama Oprod Kids pada kanal YouTube miliknya Yang membahas tutorial software handphone Setelah sebulan membuat konten yang berbau dengan handphone Ia kemudian membuat konten game Mobile Legends Dan mengganti nama channel YouTubenya menjadi Obi Konsep namanya Obi berasal dari namanya sendiri yaitu Robi Dan Obi yang terinspirasi dari nama gamenya ia sendiri yaitu Pied Namun Obi mengaku ia sempat merasa stuck di awalnya Hingga progresnya bisa dibilang kurang baik Pada Oktober 2018 Obi didepon oleh Eriko Lim dan ditawari untuk tinggal bersama di apartemennya Mendengar tawaran tersebut Obi pun mengiakan dan memutuskan untuk tinggal bersama Eriko pada Januari 2019 Disinilah Obi diajarkan oleh Eriko dan Wirman Untuk mengembangkan karakter dan mengeluarkan potensinya Baginya selain Eriko Wirman adalah salah satu orang yang berjasa dan berpengaruh besar dalam karir YouTube-nya Obi menyebut Wirman adalah seorang yang jenius dan banyak memberi masukan kepadanya Wirman pernah menyuruhnya untuk menyebutkan 10 nama YouTuber yang ia sukai dan diberi tantangan untuk menggabungkan 10 karakteristik dari YouTuber panutannya Sementara Eriko menyarankan untuk fokus pada satu game saja Obi pun diberi pilihan antara Mobile Legends, PUBG, atau Free Fire Eriko menyarankan untuk memilih game Free Fire dan mengantarkan kepada Obi bahwa game Free Fire akan jadi game yang besar di masa depan Dan terbukti game Free Fire menjadi game yang booming hingga saat ini Namun pada awalnya Obi merasa sangat sulit Dimana gaji pertamanya dari YouTube baru ia terima 6 bulan kemudian Ia waktu itu hanya menerima gaji 1-3 juta per bulan Hingga Obi cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Sebenarnya Obi bisa saja meminjam uang dari Eriko Namun ia tidak enak hati mengingat selama ini Eriko selalu banyak membantunya Awalnya Obi tidak langsung menyukai game Free Fire namun setelah beberapa waktu memainkannya ia mulai menyukainya Obi dan Eriko pun membuat kesepakatan bahwa sebisa mungkin Eriko tidak tampil dalam video milik Obi Ini Obi lakukan demi kebaikan Obi sendiri yang kala itu berusaha untuk memperkuat karakternya Kehadiran Eriko dikhawatirkan akan menjadi sosok yang ditunggu-tunggu oleh viewersnya dan bertampak kurang baik untuk berkembangkan channelnya Obi bahkan berusaha dengan keras untuk membuat konten pagi dan malam Ketika malam tiba Obi menggunakannya untuk membuat video hingga mengedit sendiri video yang ia buat Dan baru selesai jam 10 pagi karena ia tidak tidur Obi merasakan sendiri di mana Eriko dan Wirman main game bersamaan namun ia harus tetap membuat stok konten Kegikihannya ini berbuah manis Ia kemudian mendapatkan 100 ribu subscriber pada April 2019 sekaligus mendapatkan reward berupa silver play button dari Youtube Tentu saja hal ini sangat membahagiakan untuk Obi Akhirnya berkat kerja keras Obi dan support dari penggemar setianya yang ia beri nama Skada Bebes Perkembangan channelnya semakin terlihat sepanjang tahun 2019 Dan pada Desember 2019 ia pun mampu menembus 1 juta subscriber dan dikirimkan golden play button oleh Youtube Hingga kini jumlah subscribernya mencapai lebih dari 1,7 juta Bahkan memiliki 390 video dan terus meningkat setiap harinya Penghasilannya kini 295 juta hingga 1 miliar rupiah Bila dilansir dari noxinfluencer.com Tidak sampai disitu saja ia bahkan sudah mempunyai studio sendiri di kamarnya Bahkan menyewa rumah yang layak serta nyaman untuk membuat Youtube Dari Obi kita semua bisa belajar Bahwa kesuksesan tidak selalu bergantung dari ijasa dan seberapa tinggi pendidikan yang kita punya Melainkan keringat kerja keras dan selalu dapat berdiri sendiri ketika kita terjatuh Terima kasih sudah menonton video ini gak akhir Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Apabila ada toko atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!